selamat menikmati nah saya kemarin order makanan di grapefood nasi campur kecana 99 disini saya tidak ada niat untuk merusak nama brandnya silahkan netizen nanti yang berkomentar mudah-mudahan bisa menjadi ibro buat kita semua ya agar lebih berhati-hati dalam membeli makanan nah kemarin itu saya order disini saya tidak tahu kalau disini ternyata makanannya haram nah kenapa tiba-tiba setelah saya makan setengah tiba-tiba saya tahu karena istri saya nanya ini makanannya belinya di daerah mana nah pas di searching ternyata tempat makanan tersebut di google jual makanan non halal tetapi di grapefoodnya tidak ada sama sekali keterangan non halalnya saya kemarin pesen paket murmur 2 yang ini nah nasi hainam lapicong baso goreng dan lain-lain ini ya saya kira normal-normal aja nasi hainam saya pernah order di restoran halal ya ada yang jual dan normal-normal aja dan lapicong ini ternyata pas saya searching di google ternyata olahan babi ya mohon maaf saya sendiri awam gitu dan mungkin di luar sana banyak yang tidak tahu penamaan makanan babi gitu selamat menikmati dan mungkin di luar sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.